Oh, after all this time, lu bohongin kita Oh, merasa dihienati ya, oke Sebelum Laper, let's go aja Yuk, makan Yo, what's up, what's up, what's up Welcome back, welcome back, welcome back, welcome back It's E-Talks episode 7 7 Gila, udah episode 7 bro, keren ya Padahal baru kemarin episode 1 Yang disitu tuh, mempet-petan Masih awkward ya Makan-makan Dari-dari gue tuh luas banget Dari-dari sekarang sempit banget Lu masih ingin gak sih? Dan itu gue, Gun, bisa kerumah gak? Bisa Itu hari pertama gue join Iya, langsung hitos Episode 7 ini bisa dilihat dari bajunya Dan dia udah bawa buku Ini dosen Asdos, Asdos Selamat datang kembali di Atbic University Yes Social ini adalah apa? Hari ini sama, kita valuasi Dan merger dalam bisnis Ah, sedang Soalnya banyak lu ternyata ya Soalnya banyak lu ternyata yang di komen-komen pada bilang Wah, seru banget ya Kayak misalnya kalau dosen gue bisa kayak gini aja 3 jam gue bisa ikut Ini kalau 4 SKS gue drop sih Gue juga, gue langsung like Ya, ini kali ini masih ada berita baru Baru aja ya Belum lama lah Big Hit Tentang Big Hit nih Big Hit lagi Wow Kemarin Big 3 plus 1 Kalau gak ada Big 3, gak ada K-pop Iya, tapi yang satu ini ya Gue juga bagus sih Gue juga kalau jadi Big Hit juga Ya udah, itu Big 3 aja And I'm the monster Secara valuasi ya Gue gak ngomongin kredibilitas segala macam Itu terserah lah Kalau di kampus gue bilangnya Bukan monster bro Gorilla in the market Kita ngomongin valuasi bisnis aja Which is kayak Sekarang Mereka secara raksasa Kena raksasa duitnya ya Mereka baru aja Ada bisnis move Sama Naver Jadi kayak Bisa dibilang sih merger sih Naver basically Invest sekitar 358 billion won Atau sekitar 324 juta dollaran gitu Ke anak perusahaannya Big Hit Which is Ben X Ben X Ben X Ben X kan bikin Weverse too Nah abis itu Si Ben X Mengakuisisi Anak perusahaannya Naver Yaitu V-Life Basically kan Sebenernya ya Itu sebenernya merger lah Kalau gue bilang sih Cuman biar enak duitnya di transfer Sebenernya Kodeks gue Tuh tuh awal juga bingung Jadi Jadi Naver Ngasih Duit Ngasih duit Ke Big Hit Tapi gak ke Big Hit Gak ke Big Hit Big Hit Gak ke Big Hit Tapi ke anak perusahaannya adalah Ben X Ben X Ben X Membeli Anak perusahaan yang Membeli Produk dari Naver Yaitu V-Life Dimana V-Life ini Tempat berkumpulnya Artis-artis K-pop idols Interaksi sama K-pop fans Iya Soalnya kan kok gak mungkin Bro gabung ya gitu Karena harus ada Gak bisa dong Semuanya harus ada transaksinya kan Bisa aja Big Hit Yaudah gue beli deh V-Life Tapi kayak nanti Naver jadi gak ikutan Ya Naver punya elu dong Karena basicnya Naver kan Google-nya Korea Terus mereka udah punya ekosistem V-Life Which is multi-agency Fandom engagement gitu Terus Big Hit punya Weverse Yang di launching masih BTS lah gitu Waktu itu Terus mulai masuk banyak-banyak Ini kemarin baru ada Ice One bikin video clip Didi Dance Itu lagunya yang eksklusif Kayaknya itu di Weverse doang sih FYI Gua juga belum nonton J.J. Abrams Juga ada juga bro Di Weverse Oh iya Iya men Siapa namanya tuh K-C 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 Ya Ya itu Di V-Life juga ada Marion Jola Jadi gede ya Dia mau bikin ekosistem Vandom global kayaknya Which is itu aim-nya Memang kalau gue liat Dari interview-nya Bang Si Yook Dia memang Lebih memfokuskan Kepada business model Yang mengutilize Vandom energy Through IT Which is through social media Internet Segala macam gitu Mereka Makanya dari move-nya Di 2 tahun terakhir Adalah akusisi label source Akusisi label Playlist Mereka mengakusisi Akusisi Mereka mengakusisi Teknologi berarti Untuk yang dipakai adalah Kontennya Which is Dia mau Dia pengen kontrol adalah Kontennya Naver kan juga Dia yang megang Dia media Google-nya Ya basically Ada Youtube-nya disana kan Naver TV kan Jadi Maksud gue Ini menarik Adalah Kedepannya Apakah Ekosistem yang dibangun ini Akan jadinya Monopoli Apa gimana nih Setelah itu Duitnya 63 juta dolarnya Dipakai Buat Menginvest Di anak perusahaan YG YG Plus Wow 63 juta dolar Berarti hampir 1T lah Rupiah Hampir 1 triliun lah YG Plus ini Subsidiarisnya YG Musik atau Advertising 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 Dan merchandising Di YG Itu kayaknya sih Sebenarnya duit Kayak Mas Kawin Buat Future PDKT lah Sebenarnya duit PDKT-nya Big Hit sama YG lah Dan akhirnya Banyak fans-fans juga Kayaknya Wah Ini apaan nih Banyak yang gak suka Tapi ini menarik Soalnya YG Performancenya naik Ya pasti Sebelum diantrisi itu udah naik Ini namanya bisnis move Soalnya Kalau dia Di Indonesia pun Di BEI Mau di New York Stock Exchange pun Ada news aja Tentang rumor Tentang sesuatu Yang berhubungan sama merger Atau ada yang mau invest Sahamnya pasti naik Jadi news itu juga dipakai Buat ngedorong sahamnya YG Ini kalau misalnya Di dunia saham Namanya sentimen Ya sentimen pasar Sentimen pasar Nah Tapi gue menarik ya Pada saat lu ngomong Apa istilahnya Mas Kawin Atau DP Apakah ini satu bentuk Kayak mereka mau Mau bikin sesuatu Yang untuk mendorong Oh iya Sorry sorry bener Dan mereka Mau Naver dan Weverse Eh sorry Naver dan Big Hit Selain Weverse Dia mau bikin lagi baru Oh nama company nya apa itu barunya Enggak Mau bikin baru lagi App lagi Untuk engagement gitu Yang Vlive Vlive kan sudah diakusi Sama Jadi mereka kan nama baru Nanti mereka lagi Mau develop yang baru Dengan data-data Yang mereka sudah compile Semuanya Dari dua yang berbeda Gitu Which is kayak Itu kan basically Ini big data Yang mumpulin big data Data yang gue punya Combine Apa Gue combine sama data lu Lu juga Anak Lu kan anaknya Naver nih Which is Vlive kan Data lu juga banyak Dibantuin bapak lu nih Kita bisa bikin Yang lebih gila lagi To dominate the global Entertainment Menurut gue Kayak Wah Edan sih Gue bilang Wah Ini baru nih Maksud gue 5 tahun sebelah Mungkin gue Fokusnya music And entertainment Seni lah Seni Cuman selama gue Kayak gue 5 tahun lalu Terjun Belajar dunia saham Gitu-gitu Kayak Ini yang menarik nih Justru ini yang gue Ngeliat feature Harusnya sih Harusnya Businessman tuh Seperti ini Memang bukan musician Jadi growth-nya bukan di teknologi musik Tapi growth-nya tuh di bisnisnya Itu yang menarik aja Sebenernya Agak debatable juga Codex Pada saat growth-nya Bukan di music Sorry gue copy ya Tapi bukan sponsor Belum ada sponsor copy Silahkan Tadi lu bilangnya apa? Jadi Fokusnya big hit Di growth-nya ini Mereka Untuk mengembangkan The business technology For the business The business technology For the business Makanya kan Online-nya banyak tuh Distribusi Peniklanan Media Membangun ekosistem Tapi bukan di Mungkin karena udah ada Mereka gak Dero Mereka tidak mengembangkan Teknologi Untuk art-nya Karena udah ada Kan mereka akusisi banyak Oke Mungkin yang menarik adalah Si Bang Si Hyuk ini Menerapkan System Management Untuk sesuatu Business yang Yang core-nya adalah Art Which product-nya Manifesto-nya adalah Si BTS Tapi Sistem dia menerapkan Management dalam Perusahaannya adalah Seperti dia menerapkan IT company IT ya Bukan teknologi Testing technology Tech Kayak bikin Yang Space X IT ya Kita ngomongin IT Which is ya Information technology Jadi sebenarnya Ada perfect balance Disini adalah Oke art kan Biasanya kita mikir kayak Berkaca sama pengalaman gue Gitu ya Kayak art Yaudah kita nulis lagu It's about imagination Sakral gitulah Art is art Iya art is art Tapi bagaimana art ini Bisa dikawinkan Sama sesuatu yang exact Yang bisa terukur Gitu Dan itu sih Menurut gue Yang menarik ya Kuncinya Bang Si Hyuk ini Mengawinkan Oke art Tapi sesuatu yang exact Jadi kita berjalan Seperti Start up tech company IT company Jadi ada satu metode Namanya Scrum method Ketika gue juga pernah nanya ke lo kan Bro ini Scrum method apa sih Oke Scrum method itu Adalah gambaran besarnya Itu basically Lo menetapin goal Besarnya gue adalah ini Udah gitu Baru kita pecah Dipecahnya itu Di bagian kecil Namanya sprint Biasanya sprint itu 7 hari Selama 7 hari itu Goal gedenya Dipecahnya jadi goal kecil Dan tiap sprint Itu untuk menyelesaikan Satu goal kecil Yang di achieve Sampai Itu kayak building blocks Untuk mencapai goal besarnya Yang di scrum itu Ya basically itu kayak Instead of to do list Tapi to do listnya Secara team Yang harusnya Satu Jadinya Dia bagi-bagi Langkah-langkahnya Misalnya warna Misalnya dipecah dalam Color code Kuning Ijo Blablabla And then final Jadi kalau udah nih Gue cek mark Ini gue udah selesai nih Yang ini Oke ya Berarti kalau sudah selesai Disini Disini Basically itu sistemnya sih Biar mungkin banyak yang gak ngerti Bener bener Poin gue adalah Maksudnya Art yang abstract Matthew sebagai Guru juga Apalagi ya Lo anak-anak gitu Lo pasti memahami kan Oke misalnya ada orang Yang memang bakatnya di abstract Nah ini di combine Sama sesuatu yang exact Maksudnya kayak gitu sih Poin gue Jadi menurut gue Ini salah satu kunci sukses Dari Big Hit juga sih Pada akhirnya Dia bisa menjadi company Yang Well Banyakin Debat juga ya Kayak Ah dia tuh gak pernah Akan ada Masuk di jajaran Big 3 Tapi kalau menurut gue Dengan caranya dia sih Akhirnya Dia bisa menjadi sesuatu Yang berbeda Daripada Big 3 Not saying Dia lebih besar Daripada siapa Gitu ya Kalau secara numbers Kita harus Harus kasih kredit Yang tertulisnya Seperti apa dong Which is Terbesar market capitalization Ya dia yaudah Maksud gue kayak Biasanya Kalau kita ngomongin numbers Yaudah Berarti dia yang paling besar Cuman yang Sebenarnya Basicnya yang gue mau discuss Adalah Apakah ini akan Menjadi monopoli Disini Ada perusahaan Telekomunikasi Indonesia BUMN Yang bisa dibilang Menopoli Akhirnya bisa menghambat juga Exposystem Jadi apakah ini bisa Sesuatu yang bisa bagus Dampaknya kepada Rilisan-rilisan ke depannya Ini apa nih Let's say dia ada satu artisnya Karena dia punya nih Si monopoli Mister monopoli nya dia nih Dia ngeluarin artis X Terus ada di YG misalnya Yang dia sudah Punya chip in duit disitu Ngeluarin yang punya Bisa dibilang Head to head nya Apakah dia Ini harus mengalah Apa gimana Itu menurut gue yang menarik Karena dia itu berkontrol atas itu Iya Banyak nih Advertising nya ada Distribusi nya ada Medianya ada Udah gitu Berarti biasanya Kalau ada advertising Apa namanya Out of home Yang kayak Sekecil banner Sepanjang Itu juga Mereka pegang Dulu yang menarik Kayak di tech Di tech company Yang menarik adalah Ketika Bill Gates Waktu itu Apple Steve Jobs Terus kekurangan Hepeng Gak punya doku Diku Dikasih duit Sama Sama Bill Gates Dalam bentuknya Tapi gak ini loh Dia gak bentuknya Gak hutang Tapi kayak Option saham Yang tidak punya Vote control Jadi basically Dia gak punya Vote control Meskipun amount nya besar Amount nya besar Dan itu Duit itu yang bisa dipakai Akhirnya Buat nge restart Nge jump start Apple Tapi Ada trade off nya adalah Waktu itu kan Apple hanya punya Apple produknya cuma bisa dipakai dia doang Dia punya Microsoft Word versinya dia Atau Excel versinya dia Karena deal nya itu Akhirnya Microsoft Word Dan Microsoft Office Harus masuk ke sana Dibuka pintunya Gembok nya dibuka Sama Apple Karena gue udah bayar nih Nah Apakah terjadi seperti itu juga Ditunggu ke depannya Dan produk-produknya Yang baru ini apa nih Sebelum misalnya kita lebih jauh lagi Penasaran Sama kedepannya Kayak gimana Gue ada Sebenernya satu penasaran sih Kayak Big Hit Mungkin Gak bisa dipisahkan Sama BTS Sampai sini kita Bisa agree gak Soalnya banyak yang Bahkan Kayak pengamat saham pun Bilang Masih menganggap Kalau Big Hit Entertainment itu Adalah One product company Oke Nah karena fakta itu Sebelum Sambil kalian mungkin Tulis di komen di bawah Menurut kalian kayak gimana Dari kita berempat Gue mau nanya ke Matthew Karena Matthew yang cukup Mengikuti Arkham jejak BTS Well Bisa iya bisa kan Ya kan Tapi gue mau nanya deh Kalau Lu sebagai pendengar BTS Kan Bahkan sebelum mungkin Gue juga mulai Mempelajari dunia K-pop ya Lu juga udah Banyak lah Referensi BTS Di mata seorang Pendengar K-pop dari First Generation Second Second Generation Bisa gak Lu kayak Try to describe Kenapa lu suka BTS Atau misalnya Momen-momen penting Yang membuat lu Kayak inget Ini yang membuat gue Pertama kali suka Yang membuat gue Pertama kali suka sih Ya Waktu itu apa ya Mereka Dope Dope Oke Dope Berarti itu tahun 2017 ya Before 2015-an ya 2015 2016 Itu Dope Dan Itu juga Ini apa nih Ini Boyband baru Ya sama lah Sama kayak semua Boygroup Yang gue denger Awalnya Ini apa nih Ada yang bagus Mungkin ada Konten yang lain bagus Dan ternyata Saat itu Idol-idol Sangat Sering nge-cover Bukan cover Kayak Menunjukin dance-nya Kalau mereka bisa dance-nya I Need You Yang saat itu Ternyata memang besar banget Kayak Di Korea itu pecah banget Dan dari situ Mulai gue ngerasa Kok Kayaknya Kayaknya hype-nya Yang dibangun Sama Fans-nya Wah ini hype-nya Gede banget nih Apalagi Di social media Di social media tuh Gede banget Disitu yang gue ngerasa Oke Ini Ini Keren nih Soalnya Kayak Dan interaksi si BTS Juga kenceng banget Di social media Untuk sama fans-fans-nya Oh Melalui VLive Atau melalui Social media Kayaknya Twitter Waktu itu Oke Iya Nah jadi Dan VLive juga sih VLive juga Nah Jadi itu yang Menurut gue membedakan Saat itu ya Untuk orang yang terbiasa Dengan Dengerin Apa BigTree Dari BigTree Amah agency-agency lain Ini membedakan Oh Yang lain tuh Kadang suka Jangan terlalu ini deh Image-nya Jangan terlalu ini Sedangkan BTS Itu kayak Udah diopen aja Diopen aja Ke fans-fans yang lihat Interaksi Gitu Itu yang mungkin Kayak Menangin Menangin Banyak Banyak hati Jadi Aku suka BTS Gue suka Karena Mereka rasa Lebih relate Lebih deket Lebih gampang Reach Si BTS-nya Hmm Itu yang susah Makanya bisa dibilang Emang itu Kayak ARMY kan Sekarang Konci-nya adalah BTS Konci suksesnya Adalah di ARMY-nya Di fanbase-nya Tapi Menurut gue Itu adalah Kayak Lu produk Produk unggulannya Dia Yang dia punya track record How to build That exact product Yang gak Which is BTS Dengan ARMY-nya Karena motonya Dia kan adalah Mengutilize Fandom energy Yang lu rasakan Karena lu bilang Tadi Kayak Oh Gila Fans-nya Energy dari fans-nya Juga gila Hype-nya Hype dari fans-nya Dia udah tau nih Formula-nya Yang pertanyaan gue Adalah Kedepannya Yang tertarik Gue kan Dia udah mengakusisi Banyak Apakah dia menurunkan Dia bakal transfer knowledge Ke grup-grup yang Di anak-anak perusahaan Yang lain gitu Karena Kalau dia sudah bisa Karena dia Kalau dia sudah punya Formula-nya nih Terus dia bikin Ekosistemnya Terus diturunin Ke semua artis-artisnya Terus semuanya Bisa jualan Semuanya bisa Punya Kayak Se-army Hype-nya Se-ikatan Engagement-nya Segitunya Lu bayangin Kalau ada Sepuluh BTS lagi Dan satu company Gila men Buset dah Sedangnya Sedangnya Kalau dia bisa Ngajarin Yang lain aja Buat ngikut Wah itu keren banget Yang baratnya Kayak Kalau misalnya Dia bisa bikin Apa ya Lioja Chinggu G-Friend Kok interaction-nya Sama fans-nya Segila G-Friend Itu Baru itu G-Friend Belum lagi Yang lain-lain Oke Misalnya Kodix Katakanlah Si Epic Network Ini Youtube Youtube channelnya Gede Sejuta subscribers Tiba-tiba Gue merasa Aku bikin deh Terus Lu Tiba-tiba Bisa 5 juta Subscribers Pecinta Carbohidrat Terus Kita ngobrol Kita kerjasama Dia bro Kan lu juga Waktu itu Kita bikin bareng-bareng E-talks Gitu Kira-kira Lu bakal transfer Knowledge gak Kenapa Lu bisa sampai 5 juta itu Imagine Tapi Lu udah 5 juta Subscribers Jangan sekarang Apa Lu mencoba untuk Wah Ebbing Sebenernya gue tahu Selama gue ikut dari Itos Episode 1 Aku mau makan Tergantung ya Tapi kalau Business move Pure business move Itu pasti gue makan Oke gue udah keluar Dari sini Gue bakal aku sisi perusahaan itu Karena ada resource-resource yang gue Sebenernya perlu Dan dari itu Dengan gue mengaku Sisi itu Dari 5 juta Harapan gue Bukan jadi Nambah 1 juta Tapi jadi 2 kali lipatnya Jadi 10 juta Karena ada Pasti ada sesuatu Yang kalian punya Yang gue gak punya Di titik itu Sekecil apapun Itu kan kayak atlet kan Nambah 0, sekian detik aja Dari achievement Betul Ini menarik loh Apa yang ditaruh Dixon di meja ini Itu mungkin Ini kayaknya metode Pola pikir baru kali ya Di dunia industri baru kali ya Karena zaman dulu kan Pola pikirnya oligark gitu kan Yang jadinya pokoknya Gue punya duit Gue yang mau saya Yang lain harus mati Gue harus bikin sendiri Kalau sekarang kayak Gue punya duit Gue beli ini Supaya duit gue makin besar Makanya kayak softbank Dengan invest ke semua Perusahaan ojol Di dunia ini Dia invest Gagal satu Gak apa-apa Iya Tapi semuanya Maksud gue yang kayak gitu Itu kayak business model Business investment thinking Yang menarik Tapi yang jujur deh Menarik Since ini entertainment Yang menarik adalah Seberapa besarkah nanti Entertainment Korea ini Karena menariknya adalah Kitanya nih kapan Ini banyak makin kemakan loh Ini areanya mau kesan nilai gini Ini area mau kesan nilai gini Intinya makin-makin gak? Menurut lo Ini rohnya bisa 3 jam Kita bakal kemakan sih Iya gak? Dari arahan kita seperti ini sekarang Semua yang di Indonesia Konglomerat Korporat Pokoknya gitu-gitu Mereka mainannya udah Acquired technology Gak Dikit banget Usaha yang gede di Indonesia Startup maupun company Yang udah establish Gue pengen bangun teknologi sendiri Dikit banget Karena untuk membangun teknologi sendiri Lo mulai dari nol Lo hal-hal Ngapain gue spend 5 tahun? Gue beli lo Gue save 5 tahun Teknologinya udah ada Tapi SM Indonesia yang beli Kayaknya itu Transcorp ya? Eh CT CT Maksudnya mereka berafiliasi lah Mereka menginjalan kerja Kayaknya yang punya sahamnya deh Kan mereka gak bisa masuk dong Kalau gak ada orang Indonesia Kan gak boleh Peraturannya disini kan harus WNI yang punya Harus ada berapa persen? Yang punya WNI Tapi itu adalah cara untuk menginjakan kaki Di Indonesia Oh waktu itu gue juga pernah inget Pembicaraan kita Waktu itu Running Man sempet mau dibikin Di Indonesia Di Trans Tapi waktu itu kenapa gak jadi ya? Ya itu ya Mungkin salah satu bentuknya lah Dia penjajakan kakinya Transgroup mungkin ya CT Dengan ke Korea nya Jadi setahu gue memang SM Indonesia Ada berapa persen share nya Memang punya CT Eh pun punya CT gitu Well mumpung ini di awal tahun ya Sebenernya melalui konten-konten e-talks Terus gue pribadi sebenernya pengen menyampaikan pesan adalah gini Hally wave Kalau misalnya kecil Ya bisa main surfing lah ya Tapi kalau gede Tsunami Bisa tsunami ya Jadi maksud gue adalah Kita nih Indonesia loh 270 penuduk Ya Intinya sih gitu Buat meleka aja sih It's a gift and a curse Kalau misalnya kita tuh Kaya dengan natural resources Cepat atau lambat Kita harus Maksudnya kayak Bukannya berarti kita gak boleh nonton K-pop lagi Gak juga Gitu maksudnya Tetep kita pelajari Kita tetep mengagumi kita Tetep ngefans Tapi kita tetep harus mulai sih Menurut gue Ya 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 pokoknya itulah intinya Pokoknya Ada Ada raksasa yang makin memperkuat diri Di seberang sana Di seberang Apa Lautan sana Yang sudah makin kuat Untuk Menginvasi Jadi kita aja mesti siap-siap Jadi maksud gue Kita perlu kita bahas Supaya kita juga harus tau Gitu Kita sadar gitu Ada plus nya Menarik Di dunia entertainment yang kita suka Tapi ya Tapi tetep And back our mind Juga kita mesti kayak Wait ini apaan nih Yes Terus Biar next topicnya juga ada Yang menariknya kemarin Hyuna Kita belum sempet reaksi Video clipnya baru Langsung aja Topic berikutnya Hyuna Hyuna kemarin Basically Ini cepat aja sih Gue cuman mau Lihat Opini kalian Sebenarnya Hyuna Rilis Baru kan Underpination labelnya Sayoppa Sayoppa Bukannya sebelumnya di-cube Tadinya di-cube Nah tapi kan Nah itu maksud gue Ini kan Dalam rangka Dia baru rilis Gue mau nanya Waktu itu kan Dia kan Bisa dibilang Kontraknya Ya dipecat Disudahi lah Kontraknya gara-gara Ketahuan pacaran Oh sama Don Iya sama Idon Iya Dulu kan itu tabu ya Open relationship Iya Nah menurut gue Kayaknya Gue gak tau ya Fans Kpop Indonesia Kalo disana sih Memang katanya sih Di hardcore Di hujat Boykot Boykot Untuk dengerin lagi Boykot untuk beli-beli Album merchandise Segala macem Karena Mereka merasa tersakiti Gitu Kalo pacarnya baik Gimana? Karena kan Oke Udah gini deh Jujur deh Lo pernah suka Satu cewek Yang idol Idola siapa Yang lo suka banget Gitu Pernah Terus tiba-tiba Di Instagramnya Lo liat Ada pacar lo Lanfo lo gak? Atau lo kayak Ehh males gitu Lalu bodo lama sih Lo? Pernah gak? Nggak Lo? Gue pernah sih Gue pernah Gue pernah Jadi gue ngerti Maksudnya kenapa Karena tujuannya Basically ini Entertainment kan Industri gitu Iya kan Jadi Gue sih paham Jadi gue agak Bingung juga sih Ngejawabnya Kalo lo tadi nanya Lo gak tau di Indonesia Di Indonesia yang kontrak Ada satu label Yang gue tau Cuman ada Klausul gak? Boleh nikah Selama lima tahun Oh oke Tapi boleh kawan share nih Gak boleh nikah Dalam kontraknya gak boleh nikah Apalagi ini kan Kalo selebritinya di Indonesia Tau gue VJ Dulu ya Iya VJ betul Mungkin tuh gak boleh Tapi sih Gue bisa relate sih bro Kayak Gue sekarang Nanti kan Follow Instagram Nah sekarang lo jadi Kemarin yang menarik Soalnya waktu Hyuna tuh Di pilih pacar gue one full Cube tuh di bash abis-abisan Gila lo Cube tuh yang ngasih duit tuh Hyuna Kok lo gituin sih Nah sekarang Pertanyaan gue Menurut lo Kalo lo mau fair Gimana Menurut lo Don satu agency lah Iya Mereka udah sempet Jadi mereka udah 2 tahun 2 tahun 3 tahun Mereka udah trio Hyuna Don sama satu lagi Dan Don sama si member Triple H kan Mereka udah sempet ini kan Si member cowok udah sempet Boy Band juga kan Nah Setau gue Fans-fansnya mereka itu Lebih kayak ngerasa So after all this time Ternyata lo pasaran Karena balik lagi Dan gue gak ngerlain fans Fans itu bisa Yang emang Sekecegitu personalnya Sekecegitu personalnya Mereka ngerasa Relationshipnya sama Idola mereka Broken hearted banget Kalo Oh after all this time Lo bawain kita Oh Merasa dihienati ya Sebelum Sebelum lanjut Sebelum lanjut Tahan dulu Oke Gue mau nanya sama kalian semua Pernah gak Jujur Karena kan kalian juga Kebanyakan pake nama Samaran ya Lisuuman aja Comment kaga subscribe Nah Kalian pernah gak ngefans sama satu boy group Eh Salah satu idol Dari boy group Atau girl group Terus misalnya Kalian tau Mereka punya pacar Kalian follow Comment di bawah Silahkan lanjut Kuliks Gue baru ngerti Pernyata itu terjadi Karena selama ini Gue follow Perbebasan kan Artisnya ini Seru apa enggak Di media Itu kayak Halu gak sih Gue merasa kayak Oke Sekarang gini Lo sebagai bisnis Muka lo udah cocok Jadi bisnis owner nih Agency Owner gitu Gue artis lo nih Hype nih Numbernya Satu juta Semua cewek-cewek Banjir yang liat kita berdua Lo larang kita pacaran apa enggak? Karena sekarang gue Tengok konsepnya Ya enggak Karena Lo gak boleh pacarnya Oh gak boleh pacarnya Gue bakal melarang Pacaran Karena Yang gue jual itu Ternyata bukan musiknya Tapi Tapi Image lo Gue jual Sebagai imaginary boyfriend TUL Nah itu gue seduji SIO Terima kasih Kepul SIO CIO Bukan SIO CIO Konsep imaginary boyfriend Itu udah terjadi Pasti Tendra Yang sebagai Dari Generation 1 Everose generation 1 Pasti udah mengakui Udah dari zaman IHOT Turbo Itu dari zaman JYP pernah cerita kan Dia openly Dia yang pertama Openly bilang Kalau dia udah punya pacar Dari awal audisi Dan itu berdampak Karena mereka kan Sistem chartnya adalah Voting Gak ada yang ngevote dia Makanya dia kesel banget Dia kesel banget Kayak itu Tapi dia akhirnya Karena kayak gitu Artis-artisnya juga Gak digunakan pacaran Dan balik lagi Konsep kemarin Gue bilang Target mereka saat Idol itu keluar High school High school High school High school fans High school fans High school girl High school boys Dan Gue waktu SMA Selalu kok ngarepin Gue mau paca dengan artis ini Sama bro Sama Jadi wajar banget Kalau mereka juga Si CEO-nya Si yang Agency-nya juga memikirkan Sampai high school High school itu Broken hearted Sama artis gue Mati Tapi pertanyaan gue Banyak yang News yang udah di confirm KSM Sama Hicu Udah confirm Sama Momo JYP juga udah confirm Apakah mereka lagi Mau shift nih Soalnya menurut gue Itu kayak Langkah move Yang cukup berani loh Untuk berani Dia gamble Kayak oke deh Gue yakin marketnya Gak akan turut Fansnya gak akan berkurang Gitu Kayaknya pendewasaan market deh Kalau gue jadi Itu mungkin gue kayak Eh gini deh Lo gak apa-apa Pacaran Tapi Jangan di upload deh Gak usah diumbar Gak usah diumbar Paling kan kalau gue sih Gitu Yang gue lihat dari Entertainment Verity Show-nya Korea Memang ada Shifting pendewasaannya itu Bahkan Ngomongin relationship Bercandain Ex relationship Udah boleh Kemarin kita pernah ngomongin JC dengan How she talks Cursing words Apa segala macem Walaupun tetep di sensor Tapi udah boleh Udah tetep Jadi tetep di adain Tapi gak di cut Di sensor aja Jadi terang-terangan Ngomongin operasi Bercanda-bercanda vulgar It's Mulai Oke Diterima deh Oke diterima deh Oke diterima deh Gitu Jadi menurut gue Emang lagi shifting ke arah Bu Tapi Iya Gatau sih Gue sih Kalau gue mungkin akan tetep sama kayak lu Gue gak akan tetep orang-orang sih Karena gue ngerti Maksud tuh Jadi Kan gue mau jualan produk Soalnya Iya Pas gue masih high school Kan gue punya kaha luarnya Itu cuma gue gak ngikutin Ya Tutup Gue pas lagi high school Utada Hikaru Kayak first love First love gitu Gue beli semua albumnya Udah gitu kan ilang kan Kalau gue enolerian Gue kesel banget bro Sama logo Marsyanda bro Hahaha Iklan apa tuh susu Buset deh Terus gue punya pacaran tuh kesel Nah Pas Utada Hikaru Nikah F**k ya Kok kasar Mesti disensor Perasaan lu itu Yang kecewaan lu itu Menurut gue Enggak Parah Karena lu sadar itu Dia berdua puluhan Ya Mungkin gitu kali ya Kalau gue jadi CEO Mungkin ketika dia Umur Reach a certain age Ketika yaudah Kalau gak pacaran Lu aneh sih Misalnya kayak 26 gitu Kayaknya dibolehin deh Tapi kalau masih berasan Jangan sih Ya Mungkin seperti itu Ya Menarik sih Mungkin kalian juga gimana Apakah kalian Gue mau Sampai dia Sampai gue nikah Baru dia boleh banyak Pancar Ya Keserah Kalian menurut kalian Gimana Dan sebelum ini Kita Gue mau ada Menutup segmen Gue kepikiran Melakukan sesuatu game Game baru Sebelum kita lanjut Nonton videonya Banyak nih yang nonton Tapi belum subscribe Jadi subscribe dulu ya Terus Pinget tuh yang Gambar loncengnya Supaya kalian tau Video terbaru dari Adbiknetwork channel Lanjut By the way soal game Kita punya program baru Jadi jangan lupa nonton Subscribe Adbiknetwork Karena bro Game episode pertama Hancur bro Ini akan ada game mafia Ntar kita ngambil satu kertas Dia udah nulis satu kata Yang gue gak tau apa Gue udah bilang Jangan sampai gue tau Tapi jangan terlalu susah juga Ada empat kertas Satu kertas ada tulisan Ada tulisan katanya Tiga kertas kosong Nah abis itu Masing-masing dari kita Bakal bercerita Ceritanya bebas Mau ceritain apa aja Kalau si Si yang itu Kita bilang mafia Yang punya kertasnya itu Dia harus nyelipin Si kata itu Dalam ceritanya dia Tapi selesai kita bercerita Bercerita semua dulu kan Iya selesai Tapi kita mau mencuriga Curigation gitu Oke yang pokoknya Yang abis itu kita vote Nanti siapa mafianya Kalau mafianya lolos Mafianya bakalan Mafianya hanya Hanya IG name Mafianya yang akan ada di video ini Oh siap Kalau mafianya ketanggep Sama kita Gak ada di IG name Sama sekali Kita bertiga Tanpa si mafianya Oke Setuju ya Setuju ya Oke Semua kita udah dapet kertasnya Nanti katanya ada di layar Di sini Gue Weekend Lu pada weekend ini Pada ngapain Gue emang habiskan Hari gue main game Apex Legends Ini yang pertanyaan gue juga sih Kalau misalnya di channel Adbik ini ada Game channel Yang khusus strip Enggak Misalnya main gameplay gitu Pada menarik gak sih Gue sih suka Main game gitu Kayak Gue mau ask gitu sih Gue gak suka sih Tapi rata-rata gue mainnya FPS Tapi kira-kira Kalau tiba-tiba dari Kalo lu kan makan Lu kemarin abis makan apa tuh? Gue kemarin Makan Kauannya Bukannya mie karet Itu Bukan Itu ada lagi Tiap minggu Makanan gue mewah Iya Kalau gue sih main game aja Gue seminggu Weekend ini Main game Sama Apa main poker ya? Enggak Main game Kalau gue sih main ini Kalimat awalnya Katanya dipake Udah gitu dia pake kata-kata aneh di belakang Kita udah kata anehnya Tapi lu mau tolong bodoh? Pas lu ngomong Berarti gue Dia mau apa-apa Padahal gue kaya giliran dia Gue kalau weekend Gue mau jatuh weekend kemarin sih Weekend kemarin sih Weekend kemarin Maaf ya Ini ceritanya dia yang udah mulai cerita Gue udah beres Kita tentang Ya gitu aja Ngobrol aja Ngobrol aja Gue ngeluh weekend kemarin tuh Jadi gue Kayak kemang Gue tuh Ya kan? Ya kan? Come on Gue tuh lagi pengen nyoba vape Gue ke kemang Gue beli kan Masuk situ Sudah orang men Yang jual Yang jual kaya Rame gitu Kayak Bukan rame Maksudnya Nggak protokol Kalau dong rame Ada 4 orang man Di Tenggit nih kemana-mana Iya betul Terus Nah terus Tiba-tiba Dia kan logo-nya gitu kan Karena produk yang dijual juga itu Kayak Proto Semua kata nih Proto Kemang Proto Proto Pinter sih kalo lo katanya protokol Gue bisa ceritanya gitu Smooth ya Jadi katanya protokol? Engga Engga Gue ajar lo semua Terus Akhirnya Terus itu gue lu gitu kan Terus pas mau beli yang mana Gitu kayak Gue mau beli yang Yang murah Gitu ya Murah Gitu ya Gitu ya Udah ada belum Ini liquidnya Belum Wah Gue terus karena gue mau beli liquid yang dirumah Jadi gue kayak Liquid yang dirumah maksudnya? Deket rumah maksudnya Deket rumah maksudnya Liquidnya ada Mana sini gue isiin Aduh Dia isiin lagi Di rumah Jadi pasti Dia ngerasa gue boong Keket Ya udah akhirnya Kelar Terus Akhirnya gue bilang Ya udah deh mau cobain Itu Akhirnya gak Ternyata dia punya Terus akhirnya gue Gue bayar Gue pake Ya udah debit aja lah Debit gak mau cash juga Debit kayaknya Debit Debit Gitu sih Gitu sih Kalau lo hobinya selain Feb apa? Oh Hobi Hobi Kenapa dia masih aksen dalam Hobi Bukan gue Bukan gue Maksudnya bukan gue Gue cuman pengen tau aja Hobi lo kenapa nervous banget Cerita-cerita lo kalo gitu Gue bingung Masalah mau cerita apa Gitu-gitu Hobi gue main game sama makan sama tidur Sama dong Ini makanya Keindahan duniawi adalah Ternyata bukan kayak keliling dunia Buat gue ya Bukan keliling dunia Bukan Menemukan tempat baru Ketemu orang baru Tiba-tiba keindahan duniawi Keindahan duniawi Keindahan duniawi gak sih? Keindahan duniawi adalah Keindahan duniawi gak sih? Bukan bukan Makan tidur main Jadi weekend ini Asedap Balik lagi weekend Ya Itu exactly yang gue lakukan Gue pergi Exactly Semua Semua katanya Exactly Yang gue lakukan adalah Sebelah gue pergi makan Tadinya tuh gue pengen makan Sushi all you can eat Tapi Tempatnya Penuh banget Dan gue lupa bikin reservasi Terima kasih Itu lagi Kan gak boleh jemput tempat-tempat Gapapa Gapapa Ini Youtube Gapapa Ini Youtube Itu kan belum disponsorin Gue harus ikut terima Wais Malkis Tapi Gue gak buk Dan tempatnya Mereka 25% ke positif Harus 25% Udah gitu Gue pergi ke restoran Yang gue suka banget Namanya Bumbu 1 Di situ gue nyobain Makanan yang gue liat Di drama Pancanny Counter Yang mana? Namanya Kalkuksu Oh Bukan ya Setelah makan satu porsi Masih belum kenteng Ternyata Gue udah tau sih Gue udah tau Akhirnya Gue makan satu porsi lagi Namanya Sundae Cook Ini sosis Korean sosis Korean sosis Iya Gak mungkin Soalnya Bima yang menulis Gak mungkin dia tau Sundae Cook Kalkuksu Uncanny Counter Gitu kalo ceritamu Gue ya Gue ya cerita Asik Gue gak mau ngomongin weekend Karena gue udah siapin cerita gue Dari gue mau ngomong Terus Eh udah selesai Eh mau masuk jam Gue mau cerita Soalnya tadi kita ngefans Ngefans Sama Idol Lo inget gak SMP gue pernah Registrasi yang 90 Eh 0809 Bukan Nihara Madani Buat jadi temen Oh yes Hahaha Dulu kok Terus dibalas-balasin kan Bro kira itu balasan Nihara Madani Beneran cuy Karena dulu kan Nihara Madani Don Bosco Terus ya Don Bosco Ya gue tau lah Wah ceweknya mantep-mantep gitu Ceweknya mantep-mantep Terus Nihara Madani Nihara Madani Sekolah gue di Di PL juga Waduh Lanjutannya enak nih Apa? Lanjutannya Gue merasakan hal-hal baru Jadi dulu Gue dulu kayak Wah gue sering banget SMS tiap pagi Tiap pagi Dibalas tapi Kan dibalas Beda-beda 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 Setelah gue udah tau Udah makin dewasa AJIR Dulu gue bigo banget Beli pulsa 50 ribu 50 ribu Sekali SMS Seribu Seribu Kalau padahal SMSnya 350 kan Sekali SMS bisa berapa ribu Seribu, dua ribu Bodo amat lah Demi Nihara Madani Udah tiap malem Tiap malem Gimana ya? PG-13 Tiap malem Adalah tisu-tisu di kamar gue Gimana ya? PG-13 Tiap malem Adalah tisu-tisu di kamar gue PG-13 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 Mimpi 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 Gue bingung PG-13 Tapi maksudnya Gue merilai Kenapa anak-anak sekolah Sama kalau dia suka sama idola Segitunya Makanya gue mau cerita Eh kita masuk game Terus gue Nggak, gue harus tetep cerita itu Pas dia bilang Semua siapa yang ceritanya? Gue tetep mau cerita Nihara Madani Oh shoot Nihara Madani Nihara Madani Kan dari awal lu udah bilang Nihara Madani Nihara Madani Nihara Madani Nihara Madani Maaf ya Gue respect Dia bukan dia nya, suaminya bro Suaminya 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 Gue itu cinta banget Kedikuningan Rasuna saya Nihara Nihara Rasuna saya Nihara terbaik ke Jakarta Nihara Nihara Udah Oke Epicentrum my life Gue kalau nonton Epicentrum banget Kandor pertama gue Mega kuningan Iya Apinya Epic saya Asia loh Saya dulu pengguna setia Asia Hahaha 3000 sejam Oke Saya tau penang Jam 12 pagi sampe jam 8 jam Terimakasih Asia Nihara Ini episode kita Aku kenapa ya Tanganmu Saya berjanji Di intos episode 8 Saya masih ada Hahaha Saya tidak akan dihilang Jika saya absen Itu bukan karena saya hilang Karena Tidak ada kasus hilang-hilang seperti itu Semua bersih dan baik Terus apa Di mega kuningan Hahaha Oke kita vote Katanya kita gak perlu Pakai intinya vote aja Katanya aja gue tau Apa Ya iya lu lah Udah pasti jelas dia Ya gak sih Ya gak sih Ya gak sih Udah pasti dia gak sih Nyari terus kayak nyari Abis ini apa ceritanya Abis ini apa kemana Cuman kalo just for fun Katanya Katanya apa ya Jalan Menurut gue apa ya Kalau menurut gue kemak Tapi iya Gue barusan ngomong Karena nyari Dima Mungkin Dima tulis apa ya Itu Oke kita vote Bue Kelvin Tuh Tapi Dia suka plot twist cuy Hahaha Gara-gara 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 Gue kalo dia Lu kok gak bela diri Gapapa gue dengerin dulu aja Kalo dia Memang paling mencurigakannya Karena Dia yang mulai Dia tau Tinggal bawa ke weekend Gue main game gitu Andai katanya berumur nama game Atau judul gamenya Cuman Dari pembawaan Memang yang ini mencari-cari sekali Hahaha Kalo kata Gue udah tau Apa? Pasti I bet 10 ribu Hah? Poker Kata-katanya Oh tadi dia ngomong Apa ya? Poker face Dia weekend itu Poker Video game atau gak Poker kan Oh Poker weekend ya Poker weekend ya Soalnya dia smooth bawanya Makanya gue agak Jeligakan Dia gini Masalahnya dia bawanya smooth Udah gitu Udah gitu Jadi celah-celah kali lu Biar dia nervous Itu yang buat gue celiga Kalo lu udah pasti gak Karena pembelahan diri lu banyak banget Hahaha Karena basicnya ceritanya dia itu Cuman tadi gue gak tau nih Penggunaan kata-kata gue Dia mungkin dia menggunakan yang sekolah-sekolah itu Gue gak tau Kalo sekolah-sekolah itu masih mungkin banget Kayak Don Bosco Apa Kan dia bilang ada sekolah Namanya boleh sebut nama gak Nama sekolah Tapi apa suaminya ya Kata-katanya Enggak Dia gak sepintar gitu Hahaha Bersanya dia gak sepintar itu Bima gak sepintar itu Masalah sama suaminya Iya Bener juga sih Udah lah Gue yang pasti percaya Bukan dia Karena kalo dia Detailnya gak terlalu banyak Tapi fix Kalo dia Kalo dia Dia pasti ngeduduh Tapi kalo ini dia gak ngeduduh Dia malah Mengarahkan dari gue Pintas ke Kelvin Cuman pertanyakan gue sih Iya Gue pertanyakan lu Karena lu terlalu smooth Itu yang mencerigakan sih Kalo lu terlalu berantakan untuk Hahahaha Untuk cerita lu tuh sebenernya Gue gak tau mana depan mana Iya Kenapa sih gitu Nggak terus yang paling lucu Yang tadi lu bilang Emang harus sampe detail Kita tau cara bayarnya gimana Hahaha Oh iya tadi deh debit ya Oh iya Oh iya Kayak Gini gak harus bilang deh bayarnya gimana Iya betul 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 Akhirnya gue udah Lu beli pun Soalnya gak ada masalah Tadi dia ngomong juga Oh Nek Gue tadinya mau mulai cash Terus ternyata Iya Kalo menurut gue sih Gue Begitu dia dapet poker Dia mikir Anjir poker ampe Weekend pastinya Pikirnya Tau gue Weekend atau poker Poker Pasti poker Pasti poker Tendra Gua tadi poker Tujuannya biar seru aja Menurut lu Dimanus poker Mungkin 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 Oh iya Oh iya Gua tuh master bro Gua bisa liat Bro Serius Gua tuh bisa liat Kalo misalnya Kalo misalnya Kalo misalnya ini poker Kalian akan Anjir Calvin serem banget sih Gitu Kalo gitu Sorry bro 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 Geras banget kan Geras banget kan Bro Geras banget Bro Geras banget Oke Oke Dua Jelas debit atau cash itu antaranya Oke Kertasnya masih pada megangan Masih nih Lu mana ya Udah lu yakin ya Gua ya Iya Lu mana Tapi ngeringet kalo tiba-tiba dia sih Atau lebih parah lagi Dia Keren banget Kalbuksu Gua kesel banget sih Bim Gue kesel banget sih Gua kesel banget sih Kalo tentang Kalbuksu ya Dia gua bayarin makan 2 kali Dari restoran Korea Makan Makan terlalu Bim lu mungkin ga katanya terlalu ini Nggak Tadi di remata Let's go chicken Gua udah tau Nggak Nggak Udah tau Nggak ya Buka Buka Oke Kita taruh sama-sama terus lupa Bu Ini tinggal angkat tangan doang sih Yaelah Dibilangin bukan Udah masih dia Calvin ya Apakah dia akan menjadi pemenangnya Ini apa Dandra Gua kesel banget sih Berarti kalo dia Misalnya dia Mafianya Berarti kita bertiga Instagramnya Dia akan di situ Dan dia juga harus Dia ga masuk di Instagram Pokoknya di Instagramnya pribadinya Dia harus nge-post Saya mafianya gitu ya Pas hari itu ya Oke 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 Tiga Dua Anjir ku takut dia nih Tiga Dua Satu 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 Oh pantesan Wah Gila 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 Lu harusnya bela dirinya Lebih bener lagi Dua Lu mau bela dirinya Sampai sih Kesel gua Ga bisa bela diri Dimusirin aja Gila Nih Shoot Shoot Berarti kita mesti nge-post Kita bertiga nanti pas hari ini rilis Kayak Matthew Masgan adalah The best mafia in the game Oke itu tadi Keseruan kita Ayo dong Oke itu tadi Episode 7 Italks kita Dicelingi Game-game juga sebagai closing Kita mau Membiasakan biar Biar Omongannya berat Dibalans dengan sesuatu Gua masih kesel banget Sesuatu yang ringan Ini berat buat gua Ini berat buat gua Gua udah curiga sih dia Oke tapi itu tadi Gimana menurut kalian Do you like it? If you like it Smash that like button Yes Subscribe Jangan lupa Karena remember Masih ada 95% Yang belum subscribe Di channel ini Hehehe And That's it I see you guys See in the next episode Bye Bye Bye